Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Ibi Guru Koman di minggu ini, di hari ini, di hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022. Masih di tema kita yang sama, yaitu tema rekreasi dengan sub-tema rekreasi ke pantai. Nah, pada kejadian pertama, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menggambar dan mewarnai gambar pantai anak-anak ya. Nah, mohon kepada Mama dan Papa menggambarkan terlebih dahulu gambar pantainya ya, sesuai dengan kreatifitas Mama dan Papa menggambarkannya. Setelah digambarkan, nanti putra putrinya yang mewarnai sesuai dengan crayon yang dimiliki ya, dan warna kesukaannya. Nah, di sini Ibu Guru menggunakan crayon warna krem ya, di sini Ibu Guru menggunakan crayon warna krem, Nanti rumputnya Ibu Guru menggunakan warna hijau ya, ingat diwarnai pelan-pelan, jangan sampai lewat kreis. Itu kegiatan kita yang pertama. Sali lagi, mohon kepada Mama dan Papa bantuannya untuk menggambarkan gambar pantainya. Ingat anak-anak yang mewarnai ya, di mana sih Mama dan Papa yang mewarnai ya? Dan anak-anak yang mewarnai sesuai dengan crayon dan warna kesukaan anak-anak ya. Di sini Ibu Guru menggunakan warna krem, kalau anak boleh menggunakan warna yang lain ya, tidak mesti sama dengan warnanya Ibu Guru. Warna pelan-pelan, jangan sampai lewat garis dan jangan ada putih-putihnya. Nah, di sini rumputnya Ibu Guru menggunakan warna hijau. Nah, di situ juga ada gambar kelapa, dan kelapanya Ibu Guru menggunakan warna coklat untuk pantainya. Nah, tapi untuk daunnya juga warna hijau ya. Anak-anak bisa tambahkan nanti, kalau kelapanya ada buahnya boleh. Untuk bisa ditambahkan pada gambarnya, atau ada gambar burungnya juga boleh ya. Biar gambarnya lebih cantik ya anak-anak ya. Ini kegiatan kita yang pertama. Jangan nanti ada putih-putihnya, dan jangan lewat garis warna yang pelan-pelan ya anak-anak ya. Nah, di sini rumputnya Ibu Guru menggunakan warna biru ya. Di warna yang rapi, diputar-putar tayonnya, biar tidak ada putih-putihnya. Nah, untuk langitnya, di sini Ibu Guru menggunakan warna orange ya. Di kombinasi dengan orange yang lebih gelap, dan juga orange yang terang. Nah, untuk awannya Ibu Guru menggunakan warna biru. Nah, di sini untuk langitnya Ibu Guru menggunakan warna orange ya. Di warna yang rapi, tidak ada putih-putihnya ya, biar warnanya rapi. Dan awannya dikegiatan lebih cantik ya untuk langitnya. Nah, demikianlah kegiatan kita yang pertama. Untuk kegiatan kita yang kedua, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk meniru, menulis tegak bersambung huruf H. Yang perlu disiapkan, buku garis tiganya ya, dan juga pensil. Dicari halaman yang kosong, nanti Mama dan Papa mencontohkan terlebih dahulu huruf H. Huruf H. Untuk mohon kepada Mama dan Papa, bantuannya untuk mencontohkan huruf H. Nanti anak-anaknya atau putra putrinya yang meniru di bawahnya. Sampai penuh ya bukunya. Diatur jaraknya, biar hurufnya kelihatan rapi ya. Anak-anak harus pelan-pelan menulisnya ya. Pelan-pelan, latihannya menggunakan dan menulis huruf H-nya pelan-pelan ya. Menggunakan pensil pada buku tegak bersambungnya ya. Pada buku tegak bersambungnya, ditulis yang rapi, yang penuh. Yang penuh bukunya ya, huruf H. Pelan-pelan anak-anak menulisnya ya, huruf H. Nah, di sini buku menulisnya sampai penuh ya di bukunya. Huruf H. Yang perlu dipersiapkan sekali lagi, buku tegak, buku garis tiga, pensil. Nah, nanti mama dan papa yang mencontohkan huruf H-nya. Nanti putra putrinya yang meliru. Menulis huruf H sampai penuh di bukunya. Dan diatur jaraknya, biar tulisan anak-anak terlihat rapi ya. Kalau tulisan rapi, jadinya kita enak untuk melihatnya ya. Melihatnya enak. Nanti kalau mau membacanya juga lebih enak ya. Demikian kegiatan kita yang kedua. Nah, untuk kegiatan kita yang terakhir. Di sini buku guru mengajak anak-anak untuk melengkapi angka yang hilang. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yaitu anak-anak boleh menggunakan buku kotaknya. Buku kotaknya, buku kotak pensil ya. Nanti mama dan papa yang menuliskan terlebih dahulu pada buku kotaknya atau pada buku tulis juga boleh ya. Dibuatkan terlebih dahulu. Angka-angkanya. Nah, di sini buku guru menggunakan buku tulis. Kalau anak-anak boleh menggunakan buku kotaknya ya. Ditulis dulu ya. Angkanya, angka 1, angka 2. Terus dikosongkan untuk angka 4-nya. Untuk angka 3-nya dikosongkan. Untuk angka 4-nya dikosongkan. Nah, juga di bawahnya ya. Dibuat dulu. Angka 8-nya dikosongkan kotaknya. Nanti anak-anak yang mengisi. Mama dan papa yang menuliskan terlebih dahulu membuatkan dulu kotaknya. Sesuai contohnya, ibu guru. Kalau diperhatikan pada videonya, pelan-pelan bisa menggunakan buku kotak. Biar anak-anak atau mama dan papa tidak membuat kotaknya lagi ya. Itu kegiatan kita yang ketiga. Nah, dari sana anak-anak kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya.